Halo Sobat Inspirasi News, hari ini 30 Desember 2019 seperti diberitakan di banyak media Ahmad Dhani Parasetyo atau yang dikenal dengan Presiden Republik Cinta akan bebas dari penjara. Hal ini pun disyukuri oleh sesama musisi yang juga da'i yaitu Derry Sulaiman. Derry pun mengajak netizen rame-rame menjemput dan mengawal Ahmad Dhani saat bebas. Ustadz Derry Sulaiman pun mengucap takbir. Derry juga mengajak untuk jemput para fans Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta. Ia berharap banyak orang bisa mengawal kebebasan sang musisi. Takbir guys, mari kita jemput tahanan politik. Orang baik, pejuang kebenaran Presiden Republik Cinta Ahmad Dhani, ofisial di Rutan Cipinang. Insya Allah tanggal 30 Desember 2019 jam 10 pagi. Kita kawal sampai beliau di markas besar Republik Cinta Majemen di Pondok Indah. Tulisnya di akun Instagram. Derry Sulaiman merupakan pihak yang kontra terhadap ponis bersalah yang dijatuhkan untuk Ahmad Dhani. Ia juga salut dan takjub melihat suami Mulan Jamilah itu tabah menghadapi cobaan hidup. Postingan Derry pun ramai di komentari netizen. Bebasnya Ahmad Dhani sangat disyukuri sekali oleh para netter. Allah Akbar, selamat buat Mas Dhani, kata akun Anita Om Rahmat. Semoga apa yang sudah diterima ADP dibalas Allah dengan kebaikan selama hidupnya. Amin. Ahmad Dhani diketahui di penjara karena kasus ujaran kebencian. Dari masalah itu ayah Al-Ghazali itu diponis 1,5 tahun. Tapi masa hukumannya berkurang menjadi 1 tahun setelah melakukan banding. Terima kasih telah menonton!